Salam, nama saya Victoria, saya pelayan Tuhan di GB Kolgala, ini putra saya, Wilbert Justine. Dimulai dari saya disembuhkan dari kisah tanpa operasi, dan mujizat kedua kami mendapatkan putra kedua di tahun 2020. Pada awal tahun 2020, saya dan suami ke opjin, ke dokter kandungan, mau kontrol, untuk memastikan apakah saya hamil. Pada saat kami kontrol, dokternya bilang, mana mungkin ibu bisa hamil karena saya didepnofa PCOS, kayak kesaksian saya beberapa tahun yang lalu. Tapi kami minta tolong supaya di cek aja dulu untuk memastikan apakah hamil atau tidak. Setelah dicek, dokternya kaget karena ada bayi 4 bulan di dalam rahim saya pada saat itu. Nah, setelah itu di awal tahun 2021, tepatnya belum Maret, Pak Jo menyampaikan kotbah tentang menabur profetik. Seperti Ishak menabur di masa sukar. Di situ Tuhan gerakkan saya, nah ayo, menabur gitu. Nah, setelah saya sudah ibadah, tanpa pikirannya yang saya transferkan taburan saya. Setelah itu, KKR di gereja kita pada bulan April, pada saat pesanita menyampaikan kotbah, itu sangat memberkati saya, saya merasakan zaman Tuhan saya dilawat. Luar biasa, saya boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan, boleh mengalami perjumpa pribadi dengan Tuhan. Di situ saya dikuatkan dan saya pengen rindu untuk melayanannya secara on-site lagi. Karena selama ini saya pelayanannya secara online. Dan saya punya anak, jadi nggak bisa ke gereja gitu. Setelah itu, saya bilang sama suami, saya mau pelayanan, kita pelayanan. Tapi saya bingung, karena saya punya anak dua. Wih berjahatnya 11 tahun dan sama Jawa saya pada saat itu 14 bulan. Kalau kita tinggal ke pelayanan berdua, jadi di rumah nggak ada yang jaga ini gitu. Tapi saya sama suami komitmen, jadi kita sepakat untuk giliran setiap minggu. Jadi minggu depan suami, minggu besok saya nanti giliran terus gitu. Pada awal Agustus, Pak Obaja menyampaikan tentang Elia yang menaburkan persembahan di atas mesbah. Pada saat itu, bangsa Israel sedang mengalami kekeringan. Bangsa yang kekeringan panjang sekali, padahal air itu sangat-sangat berharga. Di situ Tuhan ngomong lagi, kamu harus menaburkan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Nah, saya tanpa tanya tanya kenapa, yaudah saya nurut, saya taat gitu. Saya selesai ikut live, saya langsung taburkan persamaan saya. Setelah itu, di awal September, gereja kita mengadakan UC ulang tahun gereja. Kami ikut doa puasa, ikut puasa juga sampai selesai. Dan kami ikut UC juga. Di situ kami mengalami lawatan luar biasa, terutama anak kami. Pada saat UC hari kedua, saya dilawat Lerok Kudus secara luar biasa. Tiba-tiba saya bisa berubah sarok dan badan saya gemertaran. Setelah saya dilawat Lerok Kudus, hidup saya berubah total. Saya menjadi sangat antusias untuk mengikuti Laksim Mimin Pastor Obaja, Pondok Daud, Mesbah Doa Pagi, bahkan puasa sampai sore hari. Melalui Laksim Mimin Pastor Obaja dan Mesbah Doa Pagi, saya mendapatkan pengajaran dan saya sungguh-sungguh lakukan itu. Karena saya ingin hidup saya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada hari Minggu, Bapak dan Mama saya pelayanan ke gereja di Jakarta. Jadi tugas saya adalah menjaga adik di rumah. Sebelum ibadah Kids Online dimulai, saya memberikan susu kepada adik saya. Supaya ketika saya ibadah Kids Online, adik saya tidak mengganggu saya. Ketika sudah selesai ibadah Kids, saya langsung memberi makan dan memandikan adik saya. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mengubah hidup saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Obaja karena sudah mengajar melalui live streaming with Pastor Obaja. Dan dia bisa melakukan itu tanpa disuruh, tanpa kita orang tua, ayo-ayo gerakin gitu. Karena dia atas kesadaran sendiri, kemauan dia sendiri melakuin. Nah, di situ kami sembuh-sembuh luar biasa banget. Dan di UC itu, kembali di Dapak Rema, ayo pelayanan berdua dengan suami. Nah, pelayanan berdua dengan suami. Tapi kami senang sih, cuman bingung juga gimana anak-anak gitu kan. Kami tanya langsung, singkat ceritanya, tanya ke Wilbert. Wilbert, mau nggak jaga dedek di rumah gitu kan, jaga Samuel? Dan cepat dia jawab, dia nggak banyak alasan, dia nggak mikir dengan apa. Iya, aku mau. Wah, ini juga pasalnya. Wah, luar biasa juga gitu ya. Setelah dia dilawat, dia bisa melakukan itu. Dan jadi tiap minggu, kami pelayanan, si Wilbert ini jaga adiknya di rumah. Setelah kami pulang ke layanan, saya lihat Samuel itu udah rapi, pokoknya udah mandi, udah apa. Terus saya tanya, kamu ini ya, jaga dedek? Iya, aku udah kasih susu, aku udah mandiin dia, aku udah kasih makan. Kan, kalau itu apa ya, aku sebagai orang tua yang terharu ya, maksudnya kok anak 11 tahun bisa gitu. Sampai mandikan. Itu adiknya kan istilahnya masih aktif asbestnya ya. Kalau ketemu orang juga dia nggak tahu ini. Tapi dia mau, dia bisa-bisa handle gitu. Dan setelah itu saya tuh bener-bener, ya Tuhan, terima kasih banget bener. Setelah itu pas pulang, kerjaan saya yang di pagi hari udah diselesaikan oleh Wilbert gitu. September tengah, tanggal 14 deh, di UC itu Tuhan menggerakkan saya untuk menaburkan badan profetik, tapi itu harus dianterin ke Pak Obaja, langsung ke Solo. Saya udah nggak ada apa-apa Tuhan, kenapa? Yang di akhir Agustus itu saya udah nabur, yang Elia itu saya udah nabur. Saya udah nggak ada apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ada, kamu punya gitu. Oh, saya pikir saya punya perhiasan. Tapi di situ saya diem, saya nggak jawab kenapa. Sejujur, buat saya perhiasan itu berharga ya. Saya diem, tapi sekali lagi saya mau taat, apapun itu, walaupun nggak masuk akal, saya lakuin. Tanggal 14, kami berangkat ke Solo. Nah, di situ saya kasih persembahan buat Pak Obaja. Selesai kasih persembahan. Pak Obaja doain kami. Di situ Rok Kudus, seperti ngomong, infartasi double porsi yang Pak Obaja terima, itu akan diberikan kepada kalian pada saat itu. Aku langsung amin. Yes, kami terima Tuhan. Udah dari situ kami pulang, tanggal 15-nya kami pulang. Setiap 15 tahun kemarin kami langsung pulang dari Bogor. Setelah pulang, kami ikut live. Setiap hari kami, kalau Rabu dan Kamis ikut live, ikut live streaming. Setelah itu, kami ikut live streaming lagi. Dua minggu setelah pulang dari Bogor, Tuhan ngomong lagi, tabur kasih. Tabur kasih lakukan seperti yang terbaik. Yang terbaik itu tabur kasih seperti yang sebelumnya. Tuhan yang suruh. Dan saya di situ nggak pikir panjang. Saya nggak, oh, saya pikir dulu. Nggak, langsung saya lakukan. Saya langsung selesai live, saya langsung hubungi Ibu Dias di Solo. Ibu Dias, saya mau tabur kasih. Bisa nggak? Puji Tuhan bisa sampai ke Solo. Di situ saya benar-benar diajar supaya kita itu mengasihi Tuhan sebenarnya harus segenap. Karena Tuhan juga ngasihin kita juga segenap. Dan menurut saya, kita jangan, maksudnya mikir gimana-gimana. Nggak. Karena semua kita balikkan ke Tuhan. Karena itu semuanya dari Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini. Kami juga bersyukur. anak kami bisa diubahkan juga. Itu semua tanah anugerah, Tuhan. Kalau secara manusia kan nggak mungkin. Nah, dan di situ juga kami bersyukur dari gereja itu banyak acara. Pondok Daud, Doam Yes Bapak Pagi, dan juga Lepserving Lepaster Obaja, JSM juga, Pemuridan, dan Ibadah IR1. Di situ kami benar-benar diajar. Benar-benar kami yang tidak ngerti, jadi ngerti. Yang penting kita mau taat, setia, dan lakukan. Kami terus belajar di situ. Taat, setia, dan lakukan. Walaupun nggak masuk akal, tetap kami lakukan. Nah, kami bersyukur atas bimbingannya, sehingga kami bisa semakin bertumbuh, semakin dikuatkan, dan roh kami semakin dikobarkan kembali. Sekian kesaksian dari kami. Terima kasih banyak untuk Pak Obaja dan tim, dan semua pelayan Tuhan GBI Keluargalah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.